Setelah mengikuti kita, beberapa bulan yang mengera. Dalam upaya mengoptimalkan fungsi sistem informasi desa atau SID, evaluasi jaring pawarta desa diselenggarakan di Hotel Pandanaran Yogyakarta 3 Oktober 2019. Evaluasi yang dihadiri puluhan peserta pawarta desa dari Kabupaten Kebumen, Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul, serta OPD terkait, dibuka secara resmi oleh Ivan Rangkuti, mewakili Direktur Pelayanan Sosial Dasar Bito Wakantosa. Dalam sambutan Bito yang dibacakan Ivan, menyampaikan diperlukan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa dalam mengelola sistem informasi desa atau SID. Selain itu, data dan informasi dikelola secara bersama-sama yang difasilitasi oleh Supra Desa akan menjadi bekal bagi masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil evaluasi diharapkan masyarakat desa paham dan mampu merencanakan kegiatan-kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dalam bidang pelayanan sosial dasar yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan, adat dan budaya, kesejahteraan ibu dan anak, layanan paut, serta pencegahan stunting di desa. Rencananya, di tahun 2020, pengembangan pilot proyek Desa Cerdas Informasi atau DECI berbasis online juga akan menambahkan aplikasi atau fitur rembuk desa online, di mana setiap warga desa berhak ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.